Ya selamat sore mas Selamat sore Ya perkenalkan dulu namanya siapa dan ini alamatnya dimana mas Namanya Sam Suden Alamat Rengin Pitu Desanya Mbah Yat Rejo Mbah Yat Rejo Termasuk kecamatan Tegal Delimau Tegal Delimau Banyuwangi teman-teman Saya panggil mas Sam aja ya Mas Sam ini adalah Petani Alpukat ya mas ya Selain Alpukat ada lagi Ini mulai ini Pepaya kates Pepaya Buanaga enggak? Buanaga juga? Buanaga ada Tapi kalau yang lahannya disini ini khusus Alpukat ya mas ya Mas Ini kenapa kok tanem Alpukat mas Kok enggak yang lain Atau buanaga di perbanyak atau mana Gimana ya Kepengen punya Kebun Alpukat Pengen punya kebun Alpukat Mulai merintis lah ini Mulai merintis Dan ini beberapa yang mulai Apa Berbuah ini kelihatannya ya Iya mulai Mas ini lahannya Berapa meter persegi untuk luasnya mas? Ini Berapa ya? Kalau disini namanya Bilangnya itu 100 Aroh 100 Aroh Seperapat kurang pak Oh seperempat kurang Nah ini ditanami Berapa pohon ini mas? Ini ada 30 Kurang lebih 30 30 pohon Dengan jenis Apa aja ini mas? Aligator Sama Mickey Sama Keluang Aligator Mickey Sama Keluang Kalau yang Mickey ini Oh Mickey ini Nah ini jenis Mickey Ini jenis Mickey teman-teman Dan sudah berbuah Nah ini Ini usia berapa tahun ini mas? Kalau yang ini Dua tahun lebih Dua tahun lebih sudah berbuah ya? Sudah Sudah segini ya? Wow Ini dulu Penanamannya Ini tinggi Berapa cm mas? Untuk Penanaman Spek 100 Oh berarti Sudah tinggi ya mas ya? Makanya dua tahun lebih Sudah mulai produk ya Itu teman-teman ya Ini saya shoot ini Wow mantap Ternyata enggak lama-lama amat ya mas ya? Ya Tergantung tinggi bibitnya juga sih Tergantung rawatan pupuknya itu Dan juga perawatan pupuknya Oke Nah Berbicara masalah pupuk ini mas Yang dipakai pupuk Apa ini? Kalau ini Kita nyoba-nyoba Organik Dari Sapi Kotoran sapi Kotoran sapi Iya Oh gitu Sudah dipermentasi apa belum mas? Sudah Kita main fermentasi Berarti tinggal ditabur disininya aja ya mas ya? Iya ini di Mas ini kan dekat pangkal ya mas ya? Ada yang bilang Kalau pemupukan alpukat itu Harus agak jauh dari pangkalnya Itu yang bener yang mana mas? Ini kan pemupukan pertama yang disini Oh disini pemupukan pertama Yang kedua ini Sudah dari Sudah ditutup tanah Yang kedua Oh sini ya? Nah ini Yang sini teman-teman ya Oke Makanya ini dikasih Tanah diurup Oh ini bekas urukan tanah ini Berarti bawahnya sudah pupuk ya mas? Iya ya Oke Sudah pupuk Organik Nah selain pupuk kotoran sapi Pakai pupuk apa lagi mas? Kalau masih kecilnya itu kayak kimianya itu Cuma sedikit Pakai apa? NPK atau? NPK 16-16 16-16 Grower nggak pakai? Nggak pakai Nggak pakai ya Kalau MKP mas? Pakai setiap Setiap pengobatan pakai Oh gitu Setiap nyemprot Setiap nanti itu pakai MKP Oke Nah ini kan Muncul buahnya ya mas ya Ini Berarti pakai MKP itu Untuk merangsang buahnya Atau gimana? Ya pakai MKP itu Perangsangan Rutin Rutin ya Untuk Kalau MKP-nya Berapa bulan sekali biasanya mas? Kita pakai 15 hari masuk 15 hari 15 hari gitu ya Nanti Kalau udah Dua kali penyemprotan Agak mundur lagi Dikurangi Jaraknya Oh gitu ya Pakai kain O juga nggak mas? Ini mas? Kain O belum pakai Belum pakai ya? Belum Cuma Coba pakai MKP itu Ya Nah untuk satu pohon ini Dosis MKP-nya gimana mas? Berapa Gram? Kita Pakai Aturannya pakai tangki Oh ya Oh berarti sistem kocor ya? Bukan tabur ya? Bukan Nah untuk sistem kocor ini Satu-satu Tangki Satu tangki 16 liter ya? 16 liter Kita pakai 5 sendok 6 sendok 5 sendok 6 sendok 6 sendok Sendok makan Kalau gram-gramannya Berapa itu ya? Nggak Nggak diukur ya mas? Nggak Nggak usah Nggak usah Pokoknya main sendok Pakai sendok makan itu Nah itu teman-teman Setiap 15 hari sekali Gitu ya mas ya? Dikocor menyeluruh gini Keliling gini mas? Kita semprot Mulai atas Oh disemprot Sampai bawah Sampai bawah Medianya juga? Media Oke mantap Itu teman-teman ya Nah ini ilmu baru teman-teman Kebanyakan kan pakai MKP Biasanya ditabur di bawah tol Ada yang nabur Cuma kita pakai yang Cara penyemprotan Disemprot juga Oke Nah aplikasi MKP-nya itu sama dengan Insektisidanya enggak mas? Atau berbeda? Kita pakai Inseknya pakai yang Bubuk itu Bubukan itu pak Pak Pakai apa pak? Pakai Apidor itu Pakai apidor Apidor sama antrakol Diselang-seling? Campur Oh dicampur Oh antrakol untuk Untuk funginya ya? Fungi Antrakolnya funginya Oke Kita racun pakai Apidornya itu Bubuk itu Inseknya Ya Kalau untuk inseknya Berapa hari sekali? Kalau itu Kita tergantung ada Anunya aja Oh jadi kondisional ya? Lihat-lihat Ini kondisi Tidak selalu pakai Oke Mas Ini Memang dari beberapa kali Saya review Kebun Alpukat ini mas ya Yang Masa pertumbuhan Biasanya sama dengan Masa Masa generatif Sama vegetatif itu beda Mas Beda-beda Kayak apa ya? Kalau yang sudah berbuah gini Ini ya Seperti inilah Agak kusam Beda dengan Dengan yang Masa pertumbuhan Masa pertumbuhan Itu memang pengaruhnya Dari buahnya Atau gimana mas? Memang terpengaruh ini Kita kan ini Memasak Kita bilang Oh gitu ya Jadi ini daun Tidak bisa Tidak bisa hijau 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 Oke Oke Ya mas Kita jalan-jalan lagi mas Kita review Beberapa yang ada Di sini Ya kan Oh ya Tadi saya lupa Menanyakan Ini ada Apa? Talang air kan Di sini Ini fungsinya untuk Apa ini mas? Ini cuma Untuk nahan Rabuknya Ini aja ini Organiknya Oh gitu Ini kan lahannya Lahan Berair Oh ya Kalau ada hujan lebat itu Sampai sini airnya Oh ala Kalau hujan lebat Makanya kita Pakai ini Ini untuk antisipasi Antisipasi Organiknya Biar gak keluar Biar gak Ketarik Berarti Biar gak cepat Busuk juga ya mas Ya Karena apokat itu Terkenal rawan Busuk akar Dan ini Untuk Batangnya Keliatannya Ini ada Perlakuan khusus Atau apa ini mas? Ya kita pakai Pengecatan itu Ya dicat Namanya Nordog Apa itu Oh pakai Nordog Iya Fungsinya apa mas? Kok dicat Dicat seperti itu Biar Gak jamur Biar gak keserang jamur Biar gak keserang jamur Kalau yang ini Jenis apa mas? Ini juga Sudah berbuat Ini mici nih Ini mici juga ya Iya Kalau peluang ini sebelah mana mas? Kalau peluang yang di atas sana Oh ya Coba sini ya Boleh kita kesana Nah Keluang Ini saya lihat Paritnya juga Sangat dalam ya mas ya Lebar dan dalam Ini memang untuk Mengantisipasi Banjir tadi ya mas ya Nah Lahan berair sini Lahan berair Oke mantep Sehat-sehat ya teman-teman Sehat-sehat Untuk Apa Pohonnya Dan banyak sekali Ini Oh mantep Banyak kan Tuh 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 Tuh